Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Pada video kali ini kita tetap belajar mengenai Git Yaitu menghapus commit yang mau kita push Jadi misalnya kalian udah ngoding nih Udah ngoding, terus udah kalian commit Tapi belum kalian push Nah kalian ingin mendelete hal itu Jadi kita bakal bahas tentang itu Oke langsung aja kita mulai videonya Oke disini teman-teman bisa lihat bahwa ada sebuah push yang tertunda ya Kalau kita lihat di commit mah udah kosong ya Ini commit nih Commit Ya ini cuma file ini aja ya File apa namanya File cacu Nah kalau kalian lihat di push itu ada satu ya Yang udah siap di push gitu Nah bagaimana cara mendelete nya Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya Jadi origin itu sebenarnya ada dua ya Disini kalau kita cari gitu ya Master Nah master itu ada dua Ada lokal Ada remote branch Jadi kalau teman-teman ingin menghapus secara cepat Teman-teman bisa langsung check out yang dari remote branch aja Misalnya kayak gini check out Nah disini bakalan ada dua pilihan Rebase atau drop Jadi kalau rebase coding kalian tadi tetap dibawa Terus nanti bakalan di merge gitu ya Kalau ada conflict Kalau gak ada conflict yang langsung kegabung aja dia Kalau misalnya kalian ingin hapus Nah kalian bisa klik drop local commit Nah jadi disini ada logo ijo ke atas Kita coba hapus ya Drop local commit Nah ini udah ke hapus Dan kalian bisa check di sebelah sini Bahwa commitannya tadi udah hilang gitu Nih udah gak ada Oke Terus cara kedua adalah Kita bikin lagi ya Commitant Nah gitu ya Terus kita commit Test commit Gitu ya Terus disini kita pilih commit ya Jangan commit and push Kalau commit and push Itu udah gak bisa dibatalin lagi ya Commit Nah disini ada Satu ya Commit Nah ini teman-teman bisa Klik kanan Terus drop commit Di drop Maka commitannya juga Hilang gitu Cuman Cara ini bisa Kalian undo Dengan cara mengklik di sebelah Sini ya Ini bisa dibunuh Tuh Bisa balik lagi Jadi sebenarnya Aman ya Teman-teman kalau mau coba-coba Bisa langsung coba-coba aja Gitu kan Cuman mungkin agak ngeri-ngeri sedet Kalau ada di master Gitu ya Ya langsung aja delete Kayak tadi Drop ya Nah hilang Mungkin beberapa IDE bakalan beda ya Ada yang remove Ada yang drop Tergantung sama IDE nya Saran saya Kalau teman-teman Android developer Tetap gunain Android studio nya aja Karena Kalian bisa menghemat Ruang space ya Untuk performa git Jadi gak butuh Aplikasi di luar Dari Android studio Karena saya rasa Ini sudah Sangat cukup Gitu ya Ya demikianlah Video ini Semoga bermanfaat Jika teman-teman punya pertanyaan Langsung aja komen di bawah See you guys Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa